Kekurangan COVID-19 Masih ada persoalan administrasi yang masih belum bisa selesai Ya, ada beberapa gini-gini Pada saat nakkes mengalami infeksi COVID-19 Memang disupport gitu ya Jadi ada pengalian nakkes dari yang non-COVID ke COVID-19 Dari data Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Sejak bulan Juni Perawat di jatim yang terpapar COVID-19 sudah mencapai 300 perawat Dalam kurun waktu 12-27 Juni 2021 Sebanyak 9 orang perawat meninggal positif COVID-19 Sedangkan menurut Ketua IDI Surabaya, Dr. Brahmana Jumlah dokter yang terpapar COVID-19 di Surabaya sebanyak 196 orang Sebanyak 146 isolasi mandiri Sedangkan 50 orang masih dirawat di rumah sakit Sampai saat ini jumlah perawat juga dokter yang terpapar COVID-19 Terus meningkat di jatim Kondisi ini menyebabkan tenaga kesehatan sangat terbatas di jatim Terutama yang menangani COVID-19 Kekurangan tenaga kesehatan ini harus segera diatasi oleh pemerintah Jawa Timur Agar pasien COVID-19 bisa terlayani dengan baik Ayul Andim, CTV